DCSOC adalah materi yang selalu keluar tidak hanya di uji kompetensi tetapi juga di SKB atau Anda mau menjadi PNS atau Anda mau menjadi ASN P3K atau PPPK dan ini materi wajib Anda pahami apa yang harus Anda ketahui dari DCSOC? baik, kita akan menjelaskan satu per satu yang pertama Anda harus paham tentang gelombang yang bisa Anda shock yang pertama adalah tentunya gelombang yang bisa Anda shock yaitu fibrilasi ventricle jadi kalau ada fibrilasi ventricle maka itu Anda akan mempersiapkan shock DCSOC nah ini gelombangnya gelombangnya ventricle fibrilasi itu gelombang seperti ini kelihatan gergaji ya gergaji oke, yang kedua adalah ventricle tachikardi atau tachikardi ventricle ini gambarnya lebih teratur daripada ventricle tachikardi yang tadi kemudian tachikardi supraventriculer gelombangnya cepat ya nah ini berapa kali per menit cepat ini gambarannya kemudian fibrilasi atrial ini juga merupakan bagian jadi atrium yang melakukan beberapa ini ada nih ini adalah gelombang P gitu ya nah ini contoh ataupun gambaran gelombangnya kemudian selanjutnya ada atria atau platerat atrial ya plateratrial ini atrium berarti gelombang P kalau berbicara gelombang atrium berarti gelombang P gelombang P nya banyak ya kemudian ini adalah Anda boleh instagramnya silahkan di follow kemudian ini website kemudian youtube nya dan tentunya ada tiktok lanjutkan obatnya yang harus disiapkan adalah yang sok ebol adalah epineptin satu ampul YF-IP kemudian ada amiodarone yang non-sockable epinephrine satu ampul ya dan sekarang non-sockable non-sockable apa saja itu adalah pulsus plus electrical activity VA dengan gambarannya seperti ini VA kemudian yang kedua adalah asisto gambarannya seperti ini itulah teman-teman dan jangan lupa kandoro pun membuka bimba P3 kanes dan perawat tahun 2024 2024